Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep sayuran yang sangat gampang banget Gampang cara bikinnya dan juga gampang bumbu-bumbunya Ini rasanya bener-bener enak banget, sederhana, tapi nagih Jadi ini adalah pokcoy masak bawang putih Kalau kalian mau tau gimana cara masaknya, apa aja bahan-bahan lengkapnya Tonton terus video ini supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta atakan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Sekarang kita langsung aja untuk bahan-bahannya Yang pasti disini ada pokcoy Nah ini pakai satu ikat, cuma disini aku pakai yang ukurannya tuh kecil-kecil Jadi kalian bisa lihat disini, ini cukup aku belah dua aja Kemudian aku bersihkan dengan air mengalir Supaya kotoran yang ada di sela-selanya tuh semua keluar Kalau misalkan gak dibagi dua seperti ini, nanti kotorannya akan susah keluar Berikutnya ada tiga siung bawang putih yang udah aku cincang seperti ini Untuk bumbunya kita pakai secukupnya gula pasir Berikutnya disini ada satu sendok makan kecap asin Kemudian ada dua sendok makan saus tiram Lalu disini ada tiga sendok makan minyak nanti untuk menumis bumbunya Secukupnya garam, nanti disesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian secukupnya kaldu bubuk Lalu disini aku juga pakai secukupnya lada putih bubuk Untuk taburannya nanti, disini aku pakai bawang putih Ini lima siung udah aku cincang dan udah aku goreng Untuk yang terakhir, disini ada air putih Nah ini aku pakai 150 ml Langsung aja untuk langkah yang pertama Ini kita didihkan dulu air secukupnya Nah ini akan aku kasih garam, kira-kira 1 sendok teh Jadi garam ini tuh berfungsi Supaya si pokcoy itu tetap hijau setelah direbus Cukup pakai garam aja Nah tadi garamnya udah aku aduk Sekarang langsung aja kita rebus dulu pokcoynya Tapi disini tuh merebusnya gak perlu waktu yang lama Cukup 2-3 menit aja Supaya dia gak overcook Oke setelah 3 menit kalian bisa lihat Ini udah layu Udah aku cek dia udah matang Jadi gak perlu sampai empuk-empuk banget Langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan Untuk air rebusannya ini gak dipakai lagi Jadi langsung dibuang aja Berikutnya langsung aja kita masukkan minyak goreng yang tadi udah disiapkan Kita tunggu dulu sampai minyak gorengnya panas Kalau minyak gorengnya udah panas Langsung aja sekarang kita masukkan bawang putihnya Ini 3 siung bawang putih yang tadi udah dicincang halus Sekarang kita masak sampai dia tuh kecoklatan Kita aduk-aduk aja Ini gak perlu ditinggal karena sebentar aja dia udah matang Ini dia udah mulai kecoklatan seperti ini Sekarang langsung aja kita masukkan kecap asinnya Jangan lupa saus tiramnya juga dimasukkan Nah ini sekarang kita aduk-aduk aja Supaya semuanya tuh tercampur dengan rata Kalau udah tercampur Kemudian ini udah meletup-letup Langsung aja kita masukkan air putihnya Aduk kembali sampai semuanya tercampur Seperti yang kalian lihat Ini kan udah mendidih Sekarang saatnya kita bumbui Disini aku masukkan garam Kaldu bubuk Dan juga lada bubuk Untuk bumbunya ini secukupnya aja Sesuai dengan selera kalian masing-masing Jangan lupa nanti dikoreksi rasa Udah pas atau belum Kalau misalkan keasinan Itu bisa ditambahkan airnya Kalau misalkan merasa kurang asin Bisa tambahkan garam Atau kecap asinnya Semua sesuai dengan selera masing-masing Jadi ini adalah pokcoy yang tadi udah direbus Udah aku tiriskan Langsung aja kita siram dengan kuah bawang putih Yang barusan udah dimasak Ini aku siram pakai sendok Supaya semuanya merata Untuk sentuhan terakhir Ini adalah yang membuat rasanya tuh Bener-bener enak banget Kita taburkan bawang putih yang tadi udah digoreng kering Nih langsung aja ditaburin diatasnya seperti ini Dan ini udah jadi Sangat gampang banget kan Ini tuh masaknya cepet banget Gampang banget Sederhana banget Tapi bener-bener bikin nagih Rasanya gurih Enak banget Pokoknya kalian wajib untuk mencoba di rumah Oke Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba Selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya